Selanjutnya pemirsa Wakil Presiden Maruf Amin mengeluarkan pernyataan keras terkait penyaluran bantuan sosial di mana WAPRES menilai pemberian bansos secara terus-menerus secara tidak langsung sama seperti melestarikan kemiskinan. Menurut Wakil Presiden, pemberian bantuan dan perlindungan sosial juga harus seiring dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini supaya dapat menghilangkan kemiskinan. Maruf Amin mengatakan anggaran pemerintah besarannya terbatas dan sudah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan termasuk masalah-masalah sosial seperti stunting hingga kemiskinan. Namun menurutnya untuk anggaran sosial sendiri besarannya masih terbatas. Oleh karena itu, WAPRES berharap agar ke depan anggaran pemerintah tahun 2024 alokasinya akan bertambah bukan hanya untuk bansos tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat seperti UMKM. Namanya melestarikan kemiskinan, jadi bagaimana supaya lama-lama ini lansos ini makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Nah karena itu kita harapkan ke depan tahun 2024 ini tambah lagi anggarannya. Untuk sosial juga, tidak hanya untuk anggaran bantuan sosial, apa namanya, perlindungan sosial, tapi pemberdayaannya itu supaya menghilangkan mereka. Terima kasih telah menonton!